Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dogops Dan kita lanjutkan lagi ya Konten Bacain Di segmen Bacain Kali ini saya punya cerita dari Z ya Judulnya Rasa Adeh Melodrama lagi gitu kan Untuk tulisannya kalian bisa baca aja di Tintamast ada di deskripsi ya Kalau misalnya kalian mau baca tulisannya Dan saya akan langsung bacakan judulnya Rasa Oleh Z Oke ya Kalau misalnya kalian mau follow Instagramnya Ini ya Instagramnya Follow aja Oke kita langsung aja lanjut Rasa Oleh Z Salsa, cepetan dong Woy, udah telat nih Bentar dong, syaut ahamat Kalau telat, lo yang harus tanggung jawab Apa sih kok jadi gue? Nggak solid banget, lo jadi temen Ya kurang lebih begitulah Rafa dan Salsa memulai hari Rasanya akan selalu ada yang kurang Jika mereka tak bertengkar terlebih dahulu Dan sekalinya aku Hanya saat mereka sedang berjauhan Bagai anak itik yang merindukan induknya Rumah Rafa terletak tepat beberapa langkah dari rumah Salsa Waduh, temenan beberapa langkah nih ya Itu sebabnya mereka selalu berangkat bersama Segalanya mereka lakukan bersama Bahkan datang ke dunia pun mereka bersama Makanya Jangan rakan mulu, markonah Jadi bangun kesiangan mulu kan loh, sindi Rafa Ketika Salsa datanglah hampirinya Tangan Salsa dengan cepat mengambil helm Yang sudah disediakan Rafa di jok penumpangnya Lalu memakainya dengan terburu-buru Bawel deh, kayak nggak pernah terlet aja Bambang Udah buron jalan, dihukum tau rasa loh Tepat setelah Salsa Mendudukan bokongnya di jok penumpang Rafa dengan cepat memajukan motor metiknya Membelah macetnya jalanan kota Bandung Dan mereka pun sampai di sekolah tercinta SMA Bimatara Sekolah favorit seantero kota Bandung Dengan luas sekolah yang hampir sama dengan alun-alun Bandung Juga arsitektur sekolah yang dibuat menyerupai Bangunan-bangunan bekas peninggalan bangsa kolonial Ya kuno tapi anti Hanya segelintir orang yang dapat masuk ke sekolah ini Seleksi yang begitu ketat Dan juga standar yang tinggi Membuat orang-orang berpikir dua kali Untuk sekedar mendaftar Orang-orang dengan kualitas dan kuantitas tinggi sajalah Yang berhasil masuk ke sekolah ini Salah satunya Rafa dan Salsa Rafa maulana Moreno Atau yang akrab dipanggil Rafa oleh teman-temannya Ini termasuk cowok populer di sekolah di Matara Tapi dia bukan bad boy ataupun good boy Dia ketua basket SMA Sudah banyak piala-piala yang dia bawa oleh tim basket yang diketuai oleh Rafa ini Kemampuan akademiknya pun tidak bisa diragukan Tidak perlu diragukan lagi Dia tidak pernah keluar dari lingkaran tiga besar di kelasnya Wow Tak jauh dari Rafa, Salsa pun memiliki pesonannya sendiri Salsa Amorta Adijaya Itulah nama aslinya Salsa bukanlah gadis kecil dengan tubuh imut Atau gadis dengan bobot tubuh besar Dia gadis cantik yang ukuran tubuhnya seperti model Dia mempunyai kaki yang jenjang, kulit putih, dan rambut sebahu Tak heran, banyak laki-laki yang mengejar Salsa hanya untuk mendapatkan perhatiannya Sedangkan, para kaum Hawa akan selalu memberi tatapan iri dan sinis kepadanya Bukan karena fisik Salsa yang sudah seperti model saja Tapi Salsa juga termasuk murid yang pintar di sekolahnya Ia selalu meraih juara di setiap olimpiado yang dia ikuti Itulah yang membuat Rafa dan Salsa dijuluki Prince and Princess Sorry kalau bahasa inggrisnya jelek Rafa dan Salsa dijuluki sebagai Prince dan Princessnya Bimantara Karena visual dan bakat mereka yang begitu mengagumkan Gue enter sampai kelas lo ya, Sal? Gue enter sampai kelas lo ya, Sal? Ujar Rafa Saat ini mereka sedang berjalan di koridor sekolah Dan tentu saja membuat pusat perhatian seluruh penghuni Bimantara Mereka berbeda kelas Salsa di sebelas IPA 1 Sedang Rafa di sebelas IPA 2 Tapi Rafa selalu ingin mengantar Salsa sampai ke kelasnya Menjadi alasan mengapa ada gosip Antara Rafa dan Salsa adalah sepasang kekasih Tapi tak pernah digubris oleh mereka Gak usah gue sendiri aja Bentar lagi juga Bel Bisa-bisa lo telat ke kelas ntar Salsa merapikan rambut yang sedikit berantakan Karena memakai helm tadi Gue duluan ya Salsa lari meninggalkan Rafa di belakangnya Senyum tipis tercipta dari bibir Rafa Ketika melihat rambut kucir kuda Salsa yang bergoyang-goyang Sembari berlari Basar bocil Seperti biasa kita bikin 2 part ya 2 part gitu kan Kita bikin 2 karena Kalau baca terus kan agak-agak inginnya Ini ada lanjutannya Kita lanjut lagi buat besok ya Bye